Terima kasih. Semua sisi dari Miramar tinggal gimana semua tim turun di awal-awal ataupun meng-hold posisi mereka. Kita lihat kali ini apakah dari tim-tim yang bertanding akan coba nabrak tim-tim yang terlebih dahulu mengisi kota tertentu atau mungkin bakal coba menghindari tim-tim tersebut. Los Leones gue penasaran siapa aja yang bakal ngisi karena biasanya Onyx dan juga di toon main lain The Prime ya. Cuma kali ini kita lihat nih apakah yang bakal ngisi Leones kali ini bakal menjadi banyak tim atau mungkin satu aja. Gue lebih penasaran siapa yang bakal nabrak ke arah HDP. Kita tahu sendiri HDP dikuasain banget sama BTR RR. Kali ini ada yang mau nabrak ke arah HDP atau enggak? Kayaknya enggak deh. Biasanya kan EVOS yang ambil. Cuma sekarang kita lihat belum ada yang turun juga sementara waktu. Tapi dari sisi gue penasaran nih apakah akan terjadi fight di sisi utara map. Karena kita lihat cukup banyak tim yang turun seperti Viktim, RQR, ada juga GD yang turun dan juga XCN. Turun semua di sisi utara. Sedangkan di tengah-tengah cukup kosong tuh di daerah Pekado. Uh, circle-nya juga berujuk ke arah bawah, sebelah kanan. Tapi kalau kita ngomongin dari garis pesawatnya tadi, sebenarnya enak banget buat tim-tim yang mau turun di arah El Poso, La Coberia, itu semuanya terjangkau dari arah garis pesawat untuk di Miramar kali ini. Betul banget. Dan cuma Cera, apakah gue salah lihat tadi karena NFT turun bersama dengan tim Morph BK-nya? Fight di awal-awalkah atau mungkin gue salah lihat tadi ya? Biasa, rebutan Compound mungkin. Oh bener. Satu area mereka turun kali ini ya? Cuma Cera bakal berdarah, ini hanya permasalahan high ground dan lower ground, tapi enggak bisa dibilang kayak gitu juga. Karena di bagian atasnya, masing-masing mengirimkan dua orang dari tim mereka di arah yang sama. Betul banget. Dan di lain sisi, WT bakal diperangin juga sama tim RR, Curio, dan juga tim Siren. Ini gosip-gosip yang sudah gue dengar tadi, bahwa WT adalah daerah yang biasa diluting sama tim RR, Curio. Tapi mengingat si Ren yang juga ingin ngotot ngambil daerah ini, yaudah. Akhirnya mereka tarung sekarak, oh sudah mulai melihat Peko, tapi dia belum punya helm, dia juga fast. Ini bahaya kalau dia ingin melakukan kontes. Betul banget. Kita bakal lihat apakah dari kedua tim ini bakal saling menumbangkan, atau mungkin saling mempincangkan diri mereka. Ingat juga coach dari Siren adalah mantan pemain RR, Curio ya. Jadi kita bakal lihat kali ini spray down, dia bakal satu orang Bong tersungkur kali ini ke arah tanah, dan menjadi orang pertama yang tumbangkan, divide kali ini katanya dari drone, juga bakal mengisi dari daerah asap yang menjaga posisi mereka. Gue wajar banget kalau Bong ketangkap, karena ada Jack tadi yang berada di bagian high ground dari water tripletnya. Masih perang dengan jarak dekat, kali ini drone bakal ngeflank ke sebelah kanan sedikit, ada dua orang di dalam rumah yang sama, satu orang lagi bakal datang masuk ke dalam sana. Nah, empat lawan tiga kondisi kali ini. Bong berhasil diri terlebih dahulu, tapi drone masih berada di bagian luar dengan darah yang cukup low. Bergodek kanan dan kiri, kanan dan kiri, sementara barier masih bermain di arah pintunya. Sedikit melakukan prefire ke arah drone, tapi cukup tetap. Drone masih bisa healing terlebih dahulu, dan Ray 2000 hampir saja tumbang kali ini. Ini jarak yang cukup low, display langsung dari arah bangunan yang berbeda. Dua lawan dua di arah bangunan yang sama kali ini, Ray jarak yang cukup low banget. Barier terlalu fokus di bagian paling depan, saat sudah terdengar kali ini, spray jarak dekat, barier berhasil dipikop begitu saja kali ini. Hanya menyisakan satu saja, Ray 2000 harus berpindah tempat. Oh, ada yang nge-backup dari arah belakang, tapi terlalu jauh. Dua orang berhasil diamankan pintu saja, tiga lawan, satu. Sementara Jax masih berada di arah belakang dengan jarak yang cukup jauh. Warung berhasil ditumbangkan, dua tukar satu kondisi kali ini. Tapi RRQ berada di tempat yang sangat tepat. Dia mendapatkan kompon yang bagus untuk melakukan hiding spotnya. Terus banget Jax bakal langsung fall up juga untuk menumbangkan sisa anggota kita RRQ. Langsung dipulangkan juga seorang warung kali ini di awal pertandingan. Cukup menumbangkan dua anggota masing-masing dan barier pun dipulangkan sama seorang dari PECO kali ini. Kita lihat kedua tim bakal saling menumbangkan, bertukar nyawa, tukar peluru. Dan kali ini satu anggota lagi tumbang dari tim Sair dan tinggal satu yang tersisa kali ini yang masih aktif. Kita lihat kedua tim benar-benar saling memenumbangkan loh pas. Gak mau ngelepas. Gak ada yang mau ngelepas area ini. Bahkan Jax udah turun dari arah high groundnya tadi menuju ke arah bawah dari water treatmentnya. Mulai sedikit bergerak kanan dan kiri. Dia bakal nyeberang sedikit ke sebelah kiri. Terlalu open field sebenarnya jaraknya di dan raid juga langsung dipulangkan. Hanya menyisakan Jax seorang saja. Bukan hal yang bagus untuk Sair dan. Iya betul banget. Kayaknya ternyata fight ini cukup membincangkan dua tim ini. Di mana Sair dan kehilangan tiga dan juga dari area kiri kehilangan satu player mereka. Sebenarnya WT ini bukan tempat high loot. Jadi untuk mereka perang ini bisa dibilang cukup untuk menunjukkan siapa penguasa daerah ini. Bentar. Bukan high loot pada masanya. Kalau kita ngomongin sekarang. Kali dua. Kali dua. Kali dua. Mungkin dari tadinya medium jadi high sekarang ya. Mungkin karena statusnya dikali dua untuk drop lootingnya. Betul. Tapi kita bakal lihat dari tim Gede juga bakal bertabrakan. Ini Kongosali daerah Lakobreria bakal bertabrakan dengan tim Nara yang mengisi daerah utara juga kali ini. Tadi kalau perhatiin tadi circle-nya ke bawah. Los Aliones masuk. Pekado masuk. Cuma Cera masuk. Harusnya Minas Del Valingi juga masuk. Karena dia ngambil satu pulau kecil yang berada di luar dari Miramarnya. Dan ternyata ini ala Zahar ya. Bukan di Lakobreria. Tapi kita bakal lihat dari tim Nara masih menjaga juga posisi mereka. Dan dari tim NFT. Sepertinya mereka masih mencari korban dari tim Morph. Mereka bakal pede banget setelah dua game. Sebenarnya mereka cukup oke. Mereka di game. Di satu game mereka mendapatkan chicken. Di game kedua mereka menumbangkan tim BTR. Gue masih terniang gameplay yang dilakukan sama NFT Esports ketika mereka bermain di E-Rangle. Sampai mereka ngedapetin chicken dinner. Bahkan bisa dibilang di sini juga Liquid melawan grupnya dulu. Sebelum dia akhirnya dipinjamkan di NFT lagi. Setelah pergi dan comeback akhirnya dia membombardir timnya sendiri. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Tapi keren banget sih. Tim NFT dengan masuknya Liquid berubah banget dibanding dengan tornamen-tornamen lainnya. Ketika gak ada Liquid dan mungkin rosternya sedikit eksperimen juga ya. Kelihatan banget ketika Liquid masuk, Flippy masuk, timnya langsung kuat banget. Flippy sih yang mengubah semuanya juga. Support yang GG banget ya. Itu support yang GG banget. Dia berada di belakang. Tapi dia yang langsung ngedapetin kill cukup banyak. Kenapa pas? Gak apa-apa. Gue agak kaget mendengar teriakan yang ada di belakang gue. Tapi player-nya excited banget sih. Benar-benar on fire banget. Kita lihat setiap kali ada tim yang fight. Itu semua saling berteriak, saling wah semangat banget sih parah. Betul banget. Jadi gue gak kebayang sih kalau misalkan nanti ketika orang-orang atau di studio ini sudah mulai dibuka untuk umum. Gue gak kebayang nanti apa yang akan terjadi di sini juga. Karena euforianya terus kayak aura yang terjadi di in-game tuh kayak berasa banget di studio ini. Iya betul banget. Keras banget sih. Dimana setiap kali ada play bagus semua tepok tangan, semuanya juga bersemangat. Dan itu yang menunjukkan antusiasan dari penonton ya. Yang gue suka adalah teriakan-teriakan dari para player-nya kalau habis ngeratain satu tim. Rata! Itu bikin merinding banget. Itu merinding banget. Rata! Mau kemana? Oke, back to the game. Dimana dari Red Rocket sendiri mereka mengambil di bagian kanan. Ini Puerto Paraiso ya? Iya, ini Puerto Paraiso. Mereka bakal sangat nyaman tinggal nunggu posisi tim-tim lain juga sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat ya dari beberapa tim yang lagi bertanding. Masih bermain dengan cukup pasif, tapi nanti ketika lumayan circle kedua, circle ketiga, terjadi penumpukan di ujung-ujung circle. Nah, itu saat semua tim bakal fight. Tim GD sendiri sudah mulai terpantau. Mereka memiliki 800 meter menuju ke arah zona. Kendaraan untungnya mereka udah punya juga ya. Tapi sejauh ini kalau kita lihat dari kill-nya, Aura bermain dengan ofensif banget. Dia agresif di awal-awal. Tiga poin kill sudah dikumpulkan. Kalau dilihat, salah ya? Sepertinya, tapi kalau nggak salah Eric yang dapet tiga kan? Iya, makanya. Satu dari Siren. Yap, makanya tadi gue lihat kok tiba-tiba Aura, gue sebutin. Oke, ternyata ada koreksi dari lo. Iya, itu mungkin ya diperbaiki nanti ya? Iya, nanti bakal diperbaiki terlebih dahulu. Tapi Valen sendiri juga langsung membuka jalan untuk krisis dogma di bagian paling depan. Betul banget. Sebagai scouter kali ini, kita bakal lihat dari tim VTM ya? Oh, dia muter jauh banget loh. Dia muter jauh banget. Mereka bakal mengambil rotasi katul istiwa, jadak jauh banget. Dan Banyu bakal mimpin armada dari tim VTM kali ini. Oke, dan Fajar juga semuanya muter. Kalau kita lihat pergerakan dari VTM, mereka tidak masuk tapi mereka melawan blue zone-nya. Tebein. Tebein blue zone-nya dulu. Wajar, karena ini masih blue zone yang pertama. Di PS-nya nggak terlalu nyelekit-nyelekit banget lah ya. Karena harus tau gue dari tim VTM, mereka turun di monte. Berarti emang seber ujung ke ujung dan lain sih sekitar BFD Zulhak. Tertumbang sementara waktu, apakah bakal diselamatkan? Itu kayaknya kecelakaan tunggal ya. Iya. Itu biasa terjadi sih. Karena gue juga belakangan ini main kadang keluar dari mobil, buru-buru langsung kenok tiba-tiba gitu. Tiba-tiba kenok gitu kan. Iya, tiba-tiba kenok, tiba-tiba kenok dan langsung diselamatkan begitu aja. Ada dua bagi yang terparkir. Dan Zulhak harus segera melakukan healing sih. Harusnya dia punya first aid, dia punya boosting-an dan dia bisa selamat. Ada siren juga, Jack langsung memutar jauh. Kayaknya dia bakal menghindari area untuk menuju ke daerah-daerahnya RRQ. Oke, Hacienda-nya mungkin bakal ditinggalkan. Aura juga sudah mulai masuk ke dalam zona. Bigetron, Bigetron. Tengah-tengah PKD. Iya, dia langsung ke tengah banget. Mereka ambil center circle. Pengenang sebenarnya ampas ya. Mereka mengambil Leonis dan circle-nya mencakup Leonis juga. Berapa tim lainnya mereka perlu menggerak dikit seperti Red. Tinggal maju dikit aja mereka menuju ke pegunungan. Seseorang bakal aman juga sementara waktu ini. Ini kelihatan banget di Miramar, gak semua sih. Mayoritas tim bermain dengan aman. Bahkan kita ngeliat ada empat tim tadi yang masih bermain di arah Blue Zone untuk masuk ke dalam pace berikutnya. Karena circle kedua juga sudah mulai terlihat kali ini. Under one minute untuk pergerakan Blue Zone yang berikutnya. Iya, betul banget. Mereka bakal langsung pindah juga. Dan terlalu dari tim RRQ, setelah menebekan dan fight dengan tim Siren, mereka masih di dalam zona kedua. Ini lumayan perih loh. Ini lumayan sakit untuk mereka. Dan mereka masih melakukan banish-banish juga. Dan sedikit boosting-boosting masing-masing player mereka. Dan ini bakal liat dari masing-masing player, healing mereka gak terlalu banyak. Jadi harusnya mereka gak terlalu lama lagi nenebe-nenebein sih. Healing-an gak terlalu banyak dan boosting-an juga hanya ada di energy drink-nya doang. Yang pegang pain killer tadi gak terlalu banyak dari tim RRQ. Sementara Big Hitron terus melakukan rotasi, gak mau berhenti. Kayaknya dia bakal ambil di arah Los Leonesnya, di pinggir-pinggir tebingnya untuk high ground-nya. Dia mau ambil apartemen kali ini. Ini apartemen paling OP di daerah sini. Karena apartemennya gak usah ketembak dari bawah. Dan dia punya angle semua bersih ke arah rumah-rumah di bawah. Jadi dari tim BTR harusnya bakal memiliki advantage kalau mereka mengambil apartemen tersebut. Oke, tapi dari Morph sendiri, Renski yang sudah mulai tertangkap kamera kali ini, dia sendirian aja. Ya, dia kali ini nge-hout dulu. Mungkin dia gak scouting-nya. Tapi di sekitar dia ada satu player lagi menemani dia, yaitu Zabrol kali ini. Mungkin mereka lagi berusaha untuk membuka jalur terlebih dahulu. Atau mungkin mereka mengambil dua poin. Ya, benar. Mereka mengambil dua bukit untuk memastikan bahwa area kekuasaan mereka itu cukup luas. Sebenarnya ini kalau menurut gue, formasi yang dilakukan sama Morph, mungkin hanya sekedar untuk mengantisipasi beberapa tim mengerotasi menuju ke arah mereka. Ya, jadi mereka bisa ngespray duluan, ataupun bisa menginfo duluan, kalau ada tim-tim yang langsung melakukan penetrasi terhadap zona area mereka. Dalam sisi dari tim Nara, akhirnya mereka juga masuk zona, mereka bakal menjaga area, mereka juga pelan-pelan, bakal menggerak langka demi langka, dan dari tim Gede juga sudah masuk dalam zona. Di ujung mereka, di Impala kali ini. Mereka masuknya dari arah Impala, mungkin bakal ke arah Puerto Paraisonya. Karena kalau dilihat-lihat dari Puerto Paraiso tadi, agak masuk ke dalam zonanya juga, sedikit agak tengah nggak sih? Ya, agak tengah dikit, tapi Puerto Paraiso mereka harus keluar dikit sih. Mereka menuju ke arah Los Leones. Karena senternya bakal di Los Leones banget sih. Jadi ini, ya pas kita bakal lihat circle yang mungkin, Las Circle yang sedikit bosan. Ya. Ngumpet di apartemen, healing-healing. Betul. Kalau Las Circle-nya masuk ke arah Los Leones-nya. Ya, gue doain. Mengingat Los Leones masuk di center, seperti yang lo bilang. Gue doain keluar sih. Gue juga berdoa untuk keluar dari area Los Leones-nya sih. Karena kalau emang Los Leones yang menjadi pilihan terakhir dari circle-nya, kita bakal melihat healing gaming. Ya, healing gaming yang cukup bosan biasanya. Nggak terlalu menarik, tapi nggak kalah susah untuk semua player juga. Karena, balik lagi, timing healing itu begini deg-degan. Karena juga kebantu oleh boosting, kalian juga harus mengatur apa yang kita gunakan lo obatnya, apa kita gunakan bandage, apa kita gunakan first aid terlebih dahulu. Itu bener-bener menguji perhitungan setiap pemain. Ya, balik lagi di sini DPS zonanya masih normal, hanya kecepatan dari blue zone dan juga circle 1, 2, 3 supaya lebih cepat. Iya, itu tolong yang diubah. Untuk DPS dari zona itu sama aja. Nggak ada perubahan sama sekali. Betul, kita bakal lihat semua tim sudah masuk dalam circle juga. Kita bakal minta ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Iya, ke atas, ke atas, ke atas, ke bawah. Kalau nggak ke bawah banget, atas banget. Kalau nggak ke bawah kiri, antara ke atas tengah atau ke bawah kiri. Jangan ke tengah. Jangan ke tengah. Jangan ke tengah. Jangan ke tengah. Muka arah mana kamu circle, dan Bigetron lagi-lagi strategi mereka sama seperti sebelumnya. Oh, ke tengah, benar-benar. Ros Leonese-nya. Oke, next-nya gue harap ke sebelah kiri bawah. Ampun-ampun dah ya, ke tengah kali ya. Dan BBTR pakai strategi yang sama. Mereka ambil center circle-nya. Jadi, andai kata mereka kelempar dari circle yang sebelumnya, mereka cuma perlu bergerak sedikit. Tinggal nyayur aja kalau mereka tinggal tunggu tim-tim lain datang. Tapi kita bakal lihat dari tim Ampas, setelah menguasai daerah Ros Leonese dengan sangat bebas, bakal langsung ada challenger-challenger baru, yaitu The Pilar. Saya bakal masuk ke area mereka menantang tim Ampas kali ini. Oke, Bah Ampas set up. Terlebih dahulu mungkin ada yang harus di-healing-healing dulu, karena Caps sudah kehilangan 50% HP bar-nya. Micro Boy juga bakal masuk perlahan-lahan kali ini. Masih berusaha untuk mengamankan area mereka. Mungkin dalam satu circle ini. Atau mereka pengen langsung gerak dan ambil center circle-nya lagi. Karena nguntungin banget kalau mereka gerak sekarang dan ngambil center circle-nya lagi. Betul Bang, kita bakal lihat kali ini dari pegerakan tim Ampas juga. Masih menjaga satu apartemen aja. Mereka gak mau terlalu menyebar, meskipun mereka punya kompaun yang cukup enak diambil sebelumnya juga di apartemennya. Cuma mereka lebih pilih untuk fokus aja. Mungkin mereka lebih main defensif kali ini. Ini ada sedikit perbedaan dalam satu garis. Kalau kita tarik ada Bah Ampas dan juga The Pillar Slayer yang jaraknya tidak terlalu jauh, hanya terpisah satu jalanan aja. Swafel mulai di pick-off kali ini. Bonofight mulai menunjukkan posisinya mereka. Satu pick, satu knock ke arah Boom Esports. Zuxi langsung turun mendengar adanya beberapa open fire sudah mulai dilakukan juga dan Hitman memulangkan Swafel ke arah Lobby. Bonofight dapat satu poin. Dari Bonofight sudah dapat satu poin, tapi kita bakal lihat dari tim BFD. Bakal bermain di ujung circle, menjaga tim-tim lain sebelum mereka masuk dan tembus dalam circle. Dari Hitman, diem aja kali ini. Kenapa dia? Ya, gue gak ngerti. Hitman diem aja ini, open field banget. Dia di tengah-tengah jalan. Mungkin dia pengen kagetin orang ya. Seorang lihat, itu orang bukannya. Kalau APK. AFK apa? Oke, dan Arrow juga sudah dikenok. Mas Gaga merapatkan satu orang dari Zulhag. Langsung menembak ke arah mobil yang ditinggalkan oleh victim. Berbagai victim juga bakal langsung mengambil high ground dan mereka bakal terbatasi pergerakan mereka oleh lawan-lawan mereka terpiksa dari Liquid. Dapatkan satu snipe yang cukup baik ke arah seorang Boboho kali ini. Oh free hit, free hit, spray langsung berjugar aja. Ini terkenok, satu pick blind spot yang tidak diketahui oleh pemain-pemain dari Aura. Rosas juga sudah melihat kali ini. Dia bakal dispray langsung dari arah bukitnya. Sementara Jaiden di sebelah kanan sedikit pusing di sebelah kiri. Rosasi bakal melakukan flank, tapi No Mercy langsung mengontrol angle bagian kirinya. Masih bertahan, step mungkin akan segera terdengar. Tapi Rose bakal menjaga di bagian kiri. Ada backup fire juga. Lemparan bomnya hampir menaik ke arah No Mercy. Tapi dia masih bisa bertahan di atas bukitnya. Sedikit mengintip lagi, spray lagi menuju ke arah Rose. Dan efek granat yang memberikan di match menuju ke arah No Mercy tadi. Betul banget kita melihat lemparan bom besar dari Rose menuju ke arah Renski. Apakah bakal kena dan ternyata belum mengenai targetnya dari victim? Sudah mendengar juga perangan antara kedua tim ini. Apakah mereka bakal menjadi tim ketiga yang join the fight pada kali ini? Sementara bah hampas mengambil center circle-nya. Cukup dekat dengan The Pillar seperti yang udah kita bahas tadi. Masih bertarung, ada victim yang datang berjuang ke arah Morph. Ada spray down langsung dari Renski. Karena mobil yang sangat jelas terlihat dari arah bukit. No Mercy kayaknya terjatuh dari dia. Dia tersungkur dari sini, dia jualan tersungkur. Victim join the fight kali ini. Kita bakal lihat apakah dari tim Morph dapat keluar dari situasi yang cukup berbahaya. Dan ternyata zona bakal pindah ke arah open field. No Morph circle di dalam Leones. Kita bakal lihat dari tim Aura juga bakal fight dengan tim Morph. Sudah menemukan dua anggota. Apakah mereka bakal coba nge-push ke depan kali ini? Tembak juga dari samping Victim. Memberi tembak-tembakan ke arah tim Aura. Menghalangi pergerakan mereka. Ini benar-benar Victim menjadi third party yang gangguin pertarungan antara Aura dan juga Morph. Morph pun akhirnya langsung menarik diri mereka. Jeksi langsung mengendari baginya. Bakal disperai dari arah belakang. Renski mungkin bakal dijemput. Tapi kali ini Rosesi berusaha untuk melakukan pikara Morph. Morph berhasil lolos. Angle shooter tutup. Tapi Rosesi langsung mengubah anglenya. Fokus menuju ke arah Victim. Baru banget kita bakal lihat kali ini. Rosesi bakal fight dengan tim Victim. Darah akan cukup jauh dengan sniper dia. Tapi kita bakal lihat di selain sisi. Dari tim Morph. Masih mengganggu pergerakan dari tim Aura. Aura seperti terjepit kali ini ya. Dan Jeksi masih menjaga posisi dia. Melawan seorang Ken. Di depan dia persis bom dikokang. Akan dilempar menuju ke arah Jeksi. Apakah bakal kena kali ini? Dan lemparannya? Enggak. Lewat. Oh ada lagi. Au. Lewat. Aman harusnya Jeksi. Cukup aman. Tadi mau hot off ya? Kok gak meledak? Oh baru meledak. Gak dikokang berarti ya? Gue nungguin loh dari tadi. Ternyata gak meledak. Meledak. Oke Ken bakal ngeflank sedikit ke arah kiri. Jeksi tidak tahu posisi flank yang sedang dilakukan. Tapi The Pilar berhasil melakukan ledakan. Karena mobil yang lewat. Ken pun tertangkap. Prensky mengontrol daerah high ground-up dengan sangat baik. Tapi ada backup dari Jaden. Liquid juga berhasil meledakkan mobil dari XCN. Larry pulang ke arah lobby. Rosas terjatuh. Jeksi masih bisa mempertahankan posisi dari Morp. Ada backup ya sedikit terlambat. Jaden bakal datang. Masuk ke arah broken shake-nya. Flaring yang rapi dari Jeksi. Satu pick begitu saja ke arah broken shake. Betul banget. Nice banget di sana Jeksi. Kali kita bakal lihat Rosas lawan Jeksi. Siapa akan menangkan one-on-one duel pada kali ini. Masih cukup berdekatan Rosas tembak dari arah lain. Dan ternyata Aura bakal pulang. Morp. Oh oh. Itu kayaknya ada Nara. Jadi gak cuma ada third party. Ada fourth party yang datang ke arah sana. Berapa party lagi nih? Ada empat tim. Tapi posisi Aura sama Morp tadi keculik sama victim. Keculik juga sama Nara. Betul. Kita bakal lihat dari tim Ampas. Juga bakal tertumbang kali ini oleh tim Red. Yang langsung menggempur tembakan dari tim Ampas. Kita lihat satu area kecil. Dua gudang diisi oleh empat tim yang berbeda kali ini. Apakah mereka dapat bertahan dalam konten-konten mereka. NFT mulai mendekat ke arah tim RRQRU juga. Mereka seperti bakal berperang. Bentar lagi kalau mereka sampai saling melihat ya. Tapi kalau dilihat kayaknya tadi Mas Gaga yang ditunjuk sebagai scouternya. Untuk maju ke arah kontenernya. Kali ini setup sedikit dari arah Nerpeko. Kita bakal berpindah lagi menuju ke arah Red. Teddy menjaga bagian belakang. Sudah mulai terdengar. Dan Siren pulang ke arah lobby di urutan ke-15. Betul banget. Tapi di lain segini dia bakal dari BTR. Mulai tertumbang juga sama seorang Nara. Cisun dia bakal juga satu headshot ke arah Zulhak. Nice banget dari Cisun. Salah satu sniper yang lagi rising banget ya di Indonesia. Yap. Udah mulai rame nih di circle yang keempat. Blue Zone mulai bergerak. Tim nomor tujuh. Sudah mulai tertahan. Bahampas terjebak di arah luar dari circle yang keempat. Betul banget kita bakal lihat juga dari Nara. Joyce bakal tumbangkan seperti BTR. Tapi Ampas bakal tertembak juga one by one. Mulai tumbang dari zone yang udah sakit banget. Dan ternyata dua udah ke takedown. Last man standing masih bertahan. Dibagi mobilnya kebalik. Dan dia ke knock juga. Nara bakal pulang di posisi berdas. Ampas bakal pulang juga di posisi ke-13. Dan dari BTR mulai bertukar nyawa kain dengan tim Nara. Udah saling baku hantam. Mereka udah saling menembak. Dan kali ini Ryzen mendapatkan satu momen dari Nara. Saling baku tembak. Dengan posisi airwolf enak banget. Bonofit enak banget. Tapi di bagian kanan bawah terjadi penumpukan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima tim yang penumpukan. Dan open field. Cuma ada satu, dua, tiga, empat perbukitan yang high groundnya gak terlalu tinggi sebenernya. Gimana mau pantun? Satu, dua. Satu, dua, tiga, tutup. Dari tim Red. Mas menahan juga bergerakan dari tim RRQ. Di mana di dekat mereka juga tim-tim lain yang lagi berusaha pindah. Dengan circle yang pindah ke arah tengah open field. Lihat liquid pergerakannya udah mulai bandel. Dia bakal coba untuk ngintip kepertahanan dari RRQ Ryu. Sedikit mengintip ke dalam gudangnya. Tapi tiga pemain lain dari NFT lebih milih untuk berpindah. Dan berhasil menangkap pergerakan dari Kenju. XCN langsung dikirimkan ke arah lobi. Begitu saja. Betul banget. Lagi-lagi boom. Membaca circle dengan sangat-sangat baik pada kali ini. Mereka menembak circle dengan sangat camik. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Dan selain sisi boom poker. Bakal menunggu semua orang. Paling betul kebeda Hull dan Renare. Tapping-tappingnya mininya. Belum mengenai seorang aero dari tim GD. Tapi lain sisi kita bakal dari TP. Sudah menguntungkan lima total kill pada tim kali ini. Di arah Jerami tadi sudah mulai ketawan. Posisi dari tim nomor empat. Kalau gak salah empat itu ada Genesis Dogmai. Sudah mulai terpantau. Tapi The Pillars pemain mereka sudah mulai pincang. Kali ini aero mendapatkan satu balasan berjugarah red. Rocky terjatuh. Kali ini masih ada Miki Air dari boom. Yang bertahan di arah baginya dia. Cukup sedikit defensif area yang dia punya. Terbatas banget pergerakan semua tim. Kita bakal lihat kali ini tim sudah mulai bertumbangan. Terus persatu dari Iki Air. Juga mobilnya bakal ledakan ke hal ini. Dan ternyata boom bakal pulang di posisi kesudah pada game kali ini. Oke Iki Air selesai pulang langsung ke arah lobby. Bahkan sama mobil-mobilnya dikirimin ke lobby-nya. Ketahan semua. Kita bakal lihat tim-tim sudah mulai mencari posisi yang enak di down circle kali ini. Dari seorang Boboho bakal mencari kill-kill juga ke arah tim NFT. Yang mulai menumbangkan anggota-anggota di sekitar mereka juga. Dimana GD mulai diserang. Tapi dari seorang Mas Gaga bakal coba di end sama seorang Boboho. Dan berhasil di end juga kali ini. Helmnya ilang. Helmnya Boboho ilang. Yang ini Boboho berani banget untuk maju ke arah bukit kecil yang ada di depan dia. Padahal di depan dia persis. Ada tiga pemain NFT yang siap untuk menembak dia loh. Betul banget. Mereka berbicara cukup agresif. Dan kita bakal lihat dari TP. Sudah berhasil untuk nilai seorang kental. Boboho juga lagi bersihkan ke fire. Numpuk 8 dan 9. Jarak mereka cukup numpuk di sini. The Pilar's dan juga NFT. Tidak terlalu jauh sebenarnya. Tapi belum ada baku tembak lagi yang terjadi. Hanya mengamankan area defensif dari masing-masing tim ini. Flippy sudah mulai ketawan. Tapi belum ada baku tembak lagi. Belum ada open fire yang dilakukan oleh Boboho. Bertahan di tempat yang sama. Belum ada pergerakan sama sekali. Dan HDP dari Bonafide juga sudah mulai melihat pergerakan dari Victim. Oh Victim sudah terlihat kali ini. Ini broken shake yang tidak terlalu bagus. Kalau mau bila dihancurin. Movementnya Victim akan sangat-sangat terbatas. Yang diuntungkan dari Victim adalah mereka agak sedikit ke tengah dari circle yang kelima. Itu dia. Tinggal bertahanan ini kita bakal lihat Ryzen pun dipulangkan ke arah lobby. Renski pun ledakan sama seorang Ryzen ternyata. Tukerannya Wak. Tapi berbeda tim kali ini. Flippy dan tersyukur di tengah-tengah lapangan. Tapi dari Victim Chison bakal tertemang juga sementara waktu. Dan dari tim ARAQ bertahan. Menyatu dengan alam drone kali ini. Menyatu dengan alam. Tapi ini baginya belum ledak. Kalau misalkan dihancurin ini bahaya buat drone. Circle menuju ke arah. Bong. Aero Wolf dan juga Bonafide. Empat tim. Yang lainnya harus segera masuk dari bagian kanan atas circle sebelumnya. Betul banget. Lemparan lagi. Sertanya rusuh banget sih. Ini bakal rusuh. Dan Liquid mendapatkan satu orang. Flak langsung dipulangkan ke arah lobby. Flippy bakal membalas lemparan dari tim The Pillars. Pelan-pelan aja yang penting santui. Flippy melempar granatnya yang kedua. Teddy juga langsung dipulangkan. Begitu saja menuju ke arah lobby. Pala Gimpi masih bertahan di bagian high groundnya. NFT unggul dari segi advantage mereka. Ya betul banget. Mereka mengambil high ground. Tapi mereka perlu turun deh high ground mereka. Dan biasanya kalau udah turun. Itu bakal diincer oleh tim-tim di sekitar mereka. Banyak tim yang tinggal atau player lagi. Tuk coba kali dari seorang Liquid. Lempar bom. Akan keluarkan tembakan. Juga bakal ngespray ke arah TP. Tapi dia kena tembakan juga dari tim-tim lain di sekitar mereka. Perlu berhati-hati. Gak boleh over pick kali ini. Oke. Mencoba untuk melakukan pick. Menuju ke arah The Pillars. Tapi di bagian ujung sana. Masih ada tim yang bisa menembak. Dengan sangat bebas ke arah tim NFT. Sementara Bobs ditugaskan untuk menjaga NFT. Di bagian paling belakang. Dua pemain lainnya bakal bergerak terlebih dahulu. Boboho juga sudah melakukan lock position. Ke arah mobil yang dipunya oleh NFT. Meledak kan nih? Jeksi bakal tumbang. Klipi juga bakal dipulangkan. Dan NFT bakal langsung berusaha gambling. Naik mobil ke depannya. Ledakin juga dan pulang ke arah lobby. 11 kill untuk tim The Pillars pada game kali ini. Iyalah The Pillars galak banget. Mainnya victim berada di sebelah kanan. Boboho gak ngecek arah broken shake-nya. Oh akhirnya. Udah ngambil over ground-nya. Dia sadar dan bigatron pun selesai di posisi ke-9. 8 tim tersisa. 19 orang yang masih hidup. Sementara The Pillars masih dengan posisi on fire untuk tim mereka. Betul banget. Banyak banget kill yang mereka kumpuli pada game kali ini. Ternyata dari tim Red Rocket bakal pulang juga di posisi ke-8. pada game kali ini ya. Oh oh gila ini The Pillars mainnya all out banget. Kayaknya udah nothing tulus banget buat tim mereka. Mereka kayaknya mainnya lepas banget loh. Galak aja pokoknya. Yap. Yang penting main galak, garang, dan gahar. Apa sih? Ya intinya seperti itu loh ya. Intinya galak kan. Intinya galak. Intinya galak. Hitman. Ini high ground dan lower ground. Ini adalah broken shake yang tadi dilewatin sama pemain-pemain. Atau sama player-playernya The Pillars. Iya betul banget. Mereka menahan juga sementara waktu. Begitu bakal lihat dari tim The Pillars. Mereka miliki high ground advantage juga melawan tim-tim di bawah. Mereka bakal nyayur gila-gilaan. 12 kill di kantongi juga. Kalau mereka mati sekarang pun. Mereka kumpulin poin yang udah luar biasa banyak. Tapi kita bakal lihat dari tim Victim. Bakal fight dengan tim Morph. Dan ternyata Morph bakal pulang di posisi ke-6 kali ini. Oke. Killing spree juga berhasil diamankan tadi oleh Victim ya. Victim sudah mendapatkan 5 poin kill. Dengan kondisi 6 tim dan 17 orang tersisa. Jacket tertangkap Boboho lagi-lagi. Membuka tembakan untuk The Pillars. Mendapatkan 1 korban lagi. Dan pun langsung dipulangkan begitu saja. GD selesai di posisi ke-6. 5 tim tersisa kali ini. 2 pemain dari Victim sudah mulai terjatuh. Fajar dipulangkan karena lobi caket. Hanya termakan oleh sakitnya. Posisi ketika dia kenak. Mau kemana Banyu? Banyu bakal tumpangin juga pada kali ini. Tinggal 4 tim tersisa kali ini. 4, 4, 4, 1. Dan lihat posisi bong. Dia ngumpet di bawah traktor. Dan gak ada yang tahu. Ini cukup dekat. Ini bisa untuk ngambil backline dari tim The Pillars. Kalau mereka sampai maju dan ternyata zona masih mengarah. Sabar, sabar. Tidak ingin keluar. Sudah mulai ada open fire. Belum ditembak sama Bong. Masih bersabar. Dia bakal ada. Ini celahnya bebas banget kalau dia pengen menembak ke arah Bobs. Tapi kayaknya Bong masih milih untuk bersabar terlebih dahulu. Jadikan teman gitu ya. Jadikan teman terlebih dahulu. Karena masih ada bono fight yang bertahan dengan 4 pemain mereka juga. Betul Pak. Kita bakal lihat dari The Pillars. 13 kill dikantongi oleh mereka kali ini. Dan zona masih ke arah mereka. Tinggal bermain sabar ya. Tinggal menunggu ya. Dan kali ini cukup banyak kill yang mereka kantongi sementara waktu. Dan dengan 4 tim yang tersisa. Harusnya bisa menunggu nyayur lagi. Gak ada yang sadar. Roque Bong masih bertahan di tempat yang sama. Berbagi area dengan The Pillars. Pick dari bahan pas. Hampir menumbangkan seorang Bobs dari The Pillars. Betul. Kita bakal lihat tim-tim lain bakal bergerak. Dan waktu 1 detik lagi. Zona bakal bergerak. Ternyata Bong ketahuan juga sama tim BFD kali ini. Oke. Yang menangkap ternyata Bono Fight bukan tim The Pillars. 13-2-4. Itulah kill yang ada. Airwolf tertangkap dengan sangat bebas. Bobs melakukan flaring kali ini. Hanya menyisakan satu orang di balik cerami. Push dari dua sisi. Dan kali ini Potato berhasil mendapatkan satu. Sementara pemain The Pillars cukup sabar dalam melakukan push. Sekarang tim Airwolf sama-sama mendapatkan. Dan The Pillars hanya menyisakan satu orang saja. Renaldre langsung melakukan spray. Menuju karena Bono Fight. Kita bakal lihat ini semua tim sudah mulai pincang. Tinggal tiga, dua, satu anggota yang masih aktif untuk setiap tim. Tapi kita bakal lihat dari Aero. Apakah mereka bakal berhasil untuk revive teman yang sudah kenok. Dan menjadikan mereka perfect tim untuk circle kali ini. Dari Aero sudah berhasil menumbangkan juga tambahan anggota lagi. Dan dari TP sudah menumbangkan 13 kill. BFD tinggal dua lagi. Dan tinggal satu. Kita lihat kali ini. Empat, lawan satu, lawan satu. Kayaknya Bobs sudah gak bisa diselamatin lagi. Udah, udah kelar itu. Udah susah banget. Itu YOLO banget. Oh, oh, HDP menjadi ninja. Pelan-pelan mencari informasi juga. Pelan-pelan sabar. Last man standing. Oh, granat. Dia bakal lempar ke bagian depan. Harusnya gak bakal masuk ke arah dua pemain dari Pillar yang tersisa. Wah, bomnya berapa banyak sih, bomnya? Itu lebih, itu lebih, itu lebih. Gak bakal masuk. Itu harusnya dia lemparnya yang jarak pendek. Bukan yang jarak jauh. Low toss. Iya, low toss harusnya yang dia lakuin tadi. Melihat Renaldre. Dan wow, telat melakukan pick-off. Bono Voight pulang ke arah lobi. Aero Wolf atau The Pillars. Dua lawan empat. Dan kali ini termakan oleh zona juga. Satu terlihat yang sangat bebas. Mendapatkan satu dan langsung melakukan proning. Menutup angle shoot-nya. Perlahan-lahan tapi pasti sudah mulai masuk ke bagian sana. Kental melihat dua pemain dari Aero Wolf yang berada di sebelah kanan. Bersembunyi di balik jerami. Dia punya satu bukit yang bagus untuk bersembunyi. Melihat sedikit. Oh, dipulangnya lagi. Satu dipulangkan karena lobi. Alien Tempur melepar granus. Memberikan damage tapi kali ini. Masih bisa ngepron dan menutup angle shoot dari Alien Tempur. Benar banget kita bakal lihat dari TP. Oh, bero tumbang lagi. Two on one kah kali ini? Two on one. Two on one. Last lagi. Apakah TP bakal membalikkan keadaan dari The Pillars. Melawan tim Aero yang tadi unggul empat orang. Sekarang tinggal satu orang lagi yang tersisa. Alien Tempur last time standing. Ini agak sulit sih. Kecuali dia punya granat. Lemparin langsung ke arah dua pemain dari The Pillars. Setup Smoke ke sebelah kiri. Dua orang di tempat yang sama Alien Tempur. Sudah mulai kelihatan diledakin lagi baginya. Sementara dua pemain dari Aero Wolf yang kenok. Sudah dibiarkan blending out bikin wajah. Bakal menebus Smoke. Ketur The Smoke mendapatkan satu kental terjatuh. Hanya mengisahkan seorang Bobs. Bobs berhasil lolos. Dan dia akan melakukan backup terlebih dahulu. Tapi Alien Tempur bakal masuk ke depan sana. Ngeflaksin sedikit ke sebelah kiri. Sudah mulai terlihat. Bobs berhasil lolos. Dan dia akan melakukannya. Dan dia akan melakukannya. Dan dia akan melakukannya.